19 Oktober Senin lalu, Presiden Taiwan Ma Yingcho mendesak China untuk menarik semua rudal yang terus bertambah diarahkan ke Taiwan. Taiwan juga berencana membeli lebih banyak senjata dari Amerika Serikat untuk perlindungan diri. Walaupun demikian, Ma menyatakan bahwa pemerintahannya tidak ingin memulai perlombaan senjata dengan China. Jumlah rudal China terus meningkat dan membuat kekhawatiran besar bagi warga di sini. Jika kita mengadakan negosiasi kesepakatan damai dengan daratan, kita pasti berharap agar mereka menonaktifkan atau membongkar rudal-rudal tersebut. Presiden Ma menjadi ketua partai nasionalis yang berkuasa atau komintang pada akhir pekan. Dia menyatakan tidak akan mengesampingkan pertemuannya dengan para pemimpin China, meskipun dia dipilih menjadi ketua partai bukan untuk itu. Jika saya hendak bertemu dengan para pemimpin China daratan, warga di sini masih menganggap saya sebagai presiden, bukan seorang ketua partai. Sehingga gelar tambahan yang diperoleh tidak membantu banyak dalam hal ini. Komunis China menganggap Taiwan merupakan bagian dari provensinya sejak akhir Perang Saudara tahun 1949. Dan bersumpah akan membawa pulau tersebut di bawah pemerintahan China jika perlu dengan kekerasan. NTD News melaporkan. Terima kasih telah menonton!